Pemirsa satu unit mobil mewah rusak berat akibat pohon tumbang dan longsor di jalur Medan Berastagi minggu dini hari. Namun korban jiwa tidak ada. Petugas Satlantas Polrestabes Medan langsung turun menurunkan alat berat ke lokasi untuk dilakukan evakuasi mobil. Inilah detik-detik petugas gabungan Satlantas Polrestabes Medan bersama BPBD Deluserdang evakuasi mobil mewah tertimpa pohon dan longsor minggu dini hari di Jalan Medan Berastagi, tepatnya kilometer 37 tikungan Tirta Nadi. Mobil mengalami rusak bagian tengah hingga belakang akibat tertimpa longsor di kawasan tikungan Tirta Nadi akibat curah hujan yang tinggi. Alat berat yang diturunkan ke lokasi melakukan evakuasi dan pembersihan material yang menutupi badan jalan hingga pukul 5 pagi. Arus lalu lintas berangsur-angsur mulai lancar. Kasat lantas Polrestabes Medan AKBP Soni Siregar mengimbau warga tetap waspada melintasi kawasan. Curah hujan yang tinggi tidak tertutup kemungkinan terjadi longsor susulan. Jadi longsoran batu yang diadibatkan oleh tumbangnya satu buah pohon dan mencederai mengenai satu unit mobil HRV. Kemudian sekarang hari Minggu pukul 3.20 kita sudah bisa masuk dengan membawa alat berat lolos ke dalam. Kita akan coba untuk membersihkan bersama hanya ada pakat polsek juga. Membersihkan material longsoran dengan tatatan kita bersihkan ini tapi tidak membutuhkan kepingnya itu lagi karena sangat terawar sekali. Arus lalu lintas sempat ditutup saat pembersihan material longsor berlangsung. Saat ini arus lalu lintas sudah dibuka dan lancar. Dari Medan Adipalapaharahab, Anius melaporkan.